Oke, jadi ini adalah HP Oppo A3s yang keadaannya seperti ini, bengkak-bengkak baterainya. Dan lo lihat, housing tutup belakangnya ngangkang parah cuy. Kalau diperhatiin dari sisi ini, buaya aja kayaknya bisa masuk, ya kan? Ya, seperti inilah keadaan handphone kalau orangnya nggak punya perasaan, main sambil colok-colok gitu. Nah, lo lihat, parah-parah-parah sangat baterainya, kalau didiamin gitu aja, lama-kelamaan akan membesar. Dan baterainya bisa jadi meledak. Ya, jarang sih kejadiannya baterai tiba-tiba meledak gitu, tapi mencegah lebih baik daripada mengganggu tidur pemadam kebakaran, ya kan? Jadi kalau keadaan baterai handphone-mu udah mulai agak-agak kembun-kembun dikit, langsung ganti aja cuy. Demi keamanan dirimu dan data-data yang ada di dalam handphone-mu. Nah, untuk seri HP Oppo, kamu bisa menggunakan baterai dari seri HP Oppo apa saja, yang penting muat di bag dudukan baterainya. Kalau bisa, pilihlah yang kapasitas penyimpanannya lebih besar dari penyimpanan baterai bawaannya. Tapi untuk di video kita kali ini, bereksperimen dulu kita cuy. Gue akan mengganti baterai HP Oppo A3s ini menggunakan baterai HP Vivo Y81. Ya, karena baterai HP Vivo Y81 ini udah lama sangat jadi pajangan dan gue liat ukuran baterainya gak jauh beda besarnya, gitu. Jadi kita akan memodifikasi, memindahkan kepala baterainya ke kepalamu. Maksudku, kepala baterai HP Oppo A3s ini kita pindahkan ke baterai HP Vivo Y81 ini. Kalau istilahnya para mafian narkoba, tukar kepala, gitu kan? Makanya jangan coba-coba main api kalau gak mau kebakar, dan jangan buang air sembarang kalau gak mau kebanjiran. Yowes, kalau gitu langsung aja kita tonton video berikut ini. Cara tukar kepala baterai semua baterai HP Android yang bengkak. Apakah bisa? Penasaran? Let's go story! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, karena baterai HP Vivo dan baterai HP Oppo beda soketnya, tapi ukuran besarnya gak jauh beda. Gak apa-apa kamu gunakan kalau memang di daerahmu gak ada yang jual baterai yang sama persis bawaan handphonemu. Kamu bisa gunain baterai apa saja, yang jelasnya berubah baterai, baik dari baterai HP Oppo, Vivo, Xiaomi, dan iPhone. Gue terangin dikit lagi cuy, untuk baterai iPhone bisa kalian gunakan buat ngeganti baterai di semua jenis HP Android. Tapi baterai HP Android gak bisa dipakai di iPhone berhubung karena ukurannya, ya kan? Jadi, ya seperti yang gue bilang dari awal, tinggal kamu tukar kepala baterainya, kepala baterainya lo ambil, pasangin ke semua jenis baterai handphone. Cari yang ukurannya sama, jangan terlalu besar dan jangan kekecilan. Kita buka kepala baterainya dulu. Terima kasih telah menonton! Nah, lihat bagian kepala baterai ini. Perhatiin baik-baik letak plus-minusnya. Untuk semua jenis baterai HP Android, letak plus-nya berada di sebelah kanan, dan minus-nya di sebelah kiri pastinya, ya kan? Yang harus lu perhatiin, letak plus-minus yang ada di kepala baterainya. Karena tiap brand HP Android, beda letak plus-minusnya yang ada di papan kepala baterainya. Jadi, papan baterainya saja yang kita ambil. Kemudian kita pindahkan papan membor kepala baterai original bawaannya. Kita pisahkan dulu kepala baterainya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!